KALID BIN WALID Dengan nama Allah yang kalau disebutkan racun pun apapun gak akan berpengaruh Minum sampai habis Habis satu kelas Gak ada apa-apanya, dibuang maulid Nanti mau tambah-tambah Kata orang ini, kalau semua jenda-jenda muslim seperti ini Maka sudah tidak akan ada yang bisa menandingi di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya Apa yang anda pikirkan ketika mendengar nama Khalid Ibn Walid Pertempuran? Panglima tangguh? Petarung tak takut mati? Padang yang tajam? Pakikan takbir? Kejayaan Islam? Kata-kata takkan mampu mengungkapkan betapa Allah memuliakan sahabat nabi yang satu ini Seorang lelaki sejati Quraysh Pria tangguh dari tanah Arab Sosok yang terhormat baik di masa jahiliah maupun di masa islamnya Namanya terus disanjung kaum muslimin sepanjang masa sejak zaman nabi dulu hingga kini Tokoh dari klan Bani Magzum ini telah menorehkan pencapaian gemilang yang tak akan pernah dicapai oleh orang-orang sebelum dan setelahnya Betapa banyak kemenangan Islam yang Allah bukakan melalui tangannya di kancah peperangan Di bawah kepemimpinannya Kaum muslimin tidak mengenal kata kalah dalam peperangan Hanya menang, menang, dan menang Di bawah kepemimpinannya Kaum muslimin memiliki mental pemenang bahkan sebelum berperang Padahal pasukan yang dipimpinnya terhimpun dari berbagai kabilah Arab Yang berbeda watak dan tabiatnya satu sama lain Tidak saling mengenal serta gemar berperang antara sesama mereka di masa jahiliah dulu Mereka juga bukan pasukan terlatih yang paham strategi perang Sebagai mana pasukan Romawi dan Persia Rata-rata hanyalah pedagang, peternak, dan petani kebun Namun Khalid berhasil mempersatukan mereka semua di bawah bendera jihad visabilillah Serta mengubah mereka menjadi pasukan paling berbahaya ketika itu Jazirah Arab merupakan wilayah kering, tandus, dan tidak banyak dihuni oleh manusia Sehingga walaupun pasukannya dihimpun dari seluruh Jazirah Arab Tetap saja jumlahnya tidak seberapa dibanding pasukan lawan Tetapi sekalipun lawan yang dihadang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak Dengan impian mati syahid, mental baja, semangat yang membakar, dan strategi Jitu Khalid tetap memperoleh kemenangan atas izin Allah Di bawah komandonya Komuslimin berhasil menumpas pemberantakan koalisi partai orang-orang yang tidak mau membayar zakat Dan orang-orang yang murtad Yang di masa pemerintahan Khalifat Rasulullah Abib Akhir Nasiddiq radiyallahu'an Kemudian ia berhasil menghancurkan pasukan Musaylamah Al-Kadzab Sinabi Palsu Dalam pertempuran Yamamah Pencapaian gemilangnya berpuncak pada takluknya kekaisaran Bizantin Romawi di Suriah Serta runtuhnya kekaisaran Sasaniyah Persia Pengadot Agama Zoroaster atau Majusi Penyembah Api Yang wilayahnya hari ini mencakup Iraq dan negara-negara timur tengah lainnya Dua kekaisaran raksasa yang telah berusia berabad-abad dan paling disegani di muka bumi Takluk di bawah pedangnya yang tajam Bisa anda bayangkan bagaimana menakutkannya sosok Khalid Ibn Al-Wali dalam pandangan musuh-musuh Islam Setiap bayi muslim yang lahir di Suriah dan Iraq Akan terus berterima kasih atas jasa besarnya dalam membewaskan dua negara itu Sekaligus membukakan pintu penyebaran Islam di sana Tidak heran jika Rasulullah menjulukinya Saifullahul Maslul Yang berarti pedang Allah yang terhunus Khalifah itu Rasulullah Ibn Al-Nusidiyuk juga pernah menyanjungnya dengan mengatakan Tak akan ada lagi wanita yang melahirkan anak seperti Khalid Ibn Al-Walid Jangankan kau muslimin Orang-orang barat pun mengenal Khalid sebagai si panglima jenius Si panglima brilian Ahli taktik Panglima terhebat di masa awal penyebaran Islam dan sebagainya Bisa anda bayangkan betapa besarnya nama sahabat yang satu ini Namun ada satu kisah yang tak kalah menarik tentang sang panglima militer ini Yakni keberaniannya dalam meminum racun Dalam berbagai konfrontasi dengan Persia Ada satu momen yang terjadi di luar nalur manusia Kala itu seorang tokoh Persia menantang Khalid untuk meminum segelas racun yang paling mematikan yang pernah ada Siapapun yang meminumnya akan mati tak lama setelahnya Jika Khalid meminumnya dan berhasil tidak mati Maka mereka akan menyerah Namun Khalid menerima tantangan itu Ia ambil racun itu Lalu ia membaca Dengan nama Allah Tak akan mencerakakan apapun yang ada di bumi dan di langit Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui Lalu ia minum segelas racun itu hingga habis tak bersisa Dengan izin Allah Tak sedikit pun racun itu berpengaruh padanya Ada beberapa versi tentang kisah ini Namun tetap berinti pada momen Khalid meminum racunnya Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja alasan paling mendasarnya adalah karena ia melibatkan Allah dalam melakukan aksi berbahaya itu Dan ia yakin seyakin-yakinnya akan kekuasaan Allah yang dapat membuat segala hal mustahil jadi kenyataan Sehingga api tidak membakar Ibrahim AS Namun seekor nyamuk mampu membuat Namrads terbunuh Ini juga senada dengan kisah yang dinukir oleh Imam Al-Razi dalam kitab yang ia tulis Yang ditafsir Al-Kabir Dimana pada suatu hari Nabi Musa AS pernah mengalami sakit di perutnya dan ia mengadu kepada Allah Ta'ala Lalu Allah memerintahkan beliau untuk mengambil sejenis daun di padang pasir Nabi Musa pun memakan daun itu dan sembuh atas izin Allah Selang beberapa waktu setelahnya Nabi Musa kembali terkena penyakit yang sama Lalu ia kembali memakan daun serupa Namun bukannya sembuh Sakit perut yang dirasakannya justru bertambah parah Beliau alaihi salam pun mengadu Oh Tuhan Pertama kali memakan daunnya aku langsung sembuh Tapi kali kedua ini aku tidak sembuh Malah semakin parah sakitku Allah pun menjawab Kali pertama engkau datang mengadu kepada aku memohon kesembuhan Tapi pada kali kedua Kau langsung saja memakannya tanpa meminta petunjuk dan izinku Tidakkah kau tahu bahwa dunia ini semuanya adalah racun dan penawarnya hanyalah dengan menyebut namaku? Kita petik pelajaran dari kisah ini Bahwa bukan obat yang mendatangkan kesembuhan Bukan pula racun yang mendatangkan kematian Hanya izin Allah yang membuat semuanya jadi kenyataan Apapun bisa terjadi dengan kehendak Allah Maka sebaik-baik langkah dalam menjalani hidup adalah dengan senatiasa berpihak kepada Allah Namun tentu saja aksi Khalid ini mesti disikapi dengan cara diambil hikmahnya Bukan untuk ditiru Kenapa? Tentu saja karena kita dan Khalid berbeda Khalid adalah sahabat yang hidup bersama Nabi Bisa dibayangkan bagaimana level dan kualitas imannya Khalid mendapat gelar pedang Allah yang terhunus Langsung dari Nabi Dan dimuliakan Allah dengan kemenangan beruntun sepanjang karir tempurnya sebagai Muslim Ia menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di medan perang Selalu bertempur di garis terdepan Sehingga tubuhnya penuh bekas luka sayatan Bagaimana mungkin kita menyemakan diri dengan pedang Allah yang terhunus Sungguh suatu gelar yang benar-benar telah melekat erat pada dirinya Jika demikian Apakah Khalid juga kebal corona? Jawabannya adalah Sampai saat ini belum pernah terdengar riwayat tentang Khalid kebal virus corona Jadi ya wallahualam Tapi tunggu dulu Jika kita ingin tahu bagaimana cara sahabat menghadapi wabah penyakit Amirul mu'minin Omar ibn al-Khattab r.a Pernah melakukan perjalanan ke negeri Syam Di tengah perjalanan Sampailah kepadanya kabar bahwa negeri Syam sedang dilanda wabah penyakit Yang disebut al-ta'un amwas Omar lantas bermusyawarah dengan para sahabat Apakah perjalanan dilanjutkan atau tidak Akhirnya dihasilkanlah keputusan bahwa perjalanan di-cancel Mereka berpedoman pada hadith Nabi Riwayat Bukhari dan Muslim Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri Janganlah kamu masuk ke dalamnya Dan apabila wabah itu berjangkit di negerimu Janganlah kamu keluar daripadanya Gebar Nur Syam saat itu Abu Ubaidah bin al-Jarrah r.a pun bertanya Apakah Omar lari dari takdir Allah? Omar pun menjawab Ya, lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain Seumpama seorang pengembala melewati lembah yang tandus dan gersang Bukankah jika dia mengembala di lembah yang tandus adalah karena takdir Allah? Dan jika dia memilih lembah yang subur juga karena takdir Allah? Konon pandemik tahun Amwas tersebut memakan lebih dari 20 ribu korban jiwa Khalid sendiri diperkirakan berada di Kinnasurin saat wabah itu terjadi Hikmah yang kita ambil dari sikap Amirul Mu'minin di atas Kita memiliki kuasa untuk memilih jalan kita sendiri Akan jalan mana yang ingin kita tempuh Dan jalan apapun yang kita pilih Maka itulah takdir Allah yang berlaku pada kita Mengapa Allah memberi kita akal? Agar kita bisa memilah mana yang buruk dan mana yang baik Sehingga kita bisa mengambil keputusan terbaik ketika dihadapkan pada suatu persoalan Umar lebih memilih membatalkan perjalanannya Karena baginya menghindari Muldarat adalah lebih baik Sikap Umar ini pun dijadikan rujukan oleh para ulama dan kaum muslimin Dalam hal bagaimana menyikapi takdir Dan bagaimana menyikapi wabah penyakit yang terjadi Intinya, Khalid dan Umar radiyallahu anhuma senantiasa melibatkan Allah dalam mengambil tindakan Sebab itulah cara yang tepat untuk membuahkan sikap yang tepat Semoga kita dapat mengambil terhadap dari keberanian Khalid sang pedang Allah Dan kebijaksanaan Umar sang pembeda antara yang huk dan yang batil Serta selalu melibatkan Allah dalam menghadapi persoalan apapun yang kita hadapi Dengan menyebut namanya, mengikuti petunjuknya, dan tak putus-putusnya berdoa meminta pertolongan kepadanya Amin ya Rabbal Alamin Demikianlah video kita kali ini Semoga memberi manfaat bagi kita bersama Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada kawan-kawan yang lain Mari berbagi pengetahuan Islam dan mari berbagi kebaikan Wabillahi taufiq wal hidayah Wallahu'alam jussawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton